Halo guys, sebelum kalian menonton, jangan lupa like, lalu subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, terima kasih dan selamat menonton. Alright guys, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, gue akan memberikan info kepada kalian bagaimana cara mendapatkan tongkatnya Shirohige, atau tongkatnya Whitebird, namanya Bicento. Nah jadi pertama guys, ada syaratnya dulu sebelum kalian bisa mendapatkan Bicento ini. Kalau Sengs kan mesti menyelesaikan questnya dulu tuh. Nah kalau ini, rada gampang guys, kalian cuma harus minimal mencapai level 250, itu aja. Setelah kalian mencapai level 250, kalian harus pergi ke Sky Island. Oke, kita coba langsung aja ke Sky Island. Oke guys, kita udah ada di Sky Island. Oh iya guys, sebelum kalian bisa naik ke Sky Island, itu kalian mesti punya yang namanya Gepo ya. Gepo itu dapetnya dari, itu Haki. Kalian harus belajar dari Raleigh, ada di Pulau Es. Gepo itu yang ini yang lompat, no. Eh bukan, yang ini. Nah, ini Gepo. Jadi kalau kalian gak ada Gepo, walaupun kalian manusia Sky PS sekalipun kayak gue nih. Kalian kan cuma lompatnya segini doang tuh, itu gak akan bisa. Jadi kalian mesti punya belajar Gepo. Oke, kalian harus naik ke atas. Nah ini guys, ini agak susah nih. Kalian mesti punya energi minimal 500 lah. Supaya bisa naik ke atas. Karena ini makan energi banyak banget. Tuh, lompat-lompat gitu. Nah ini guys, ini di Pulau Eskai Island. Nah ketika kalian udah sampe di Pulau yang paling atas ini. Kalian ke Shop yang ada disini nih. Master Sword Dealer. Nah disini ada, namanya tuh. Ada Bicento. Dan ada Dual Headed Blade. Ini gue belum coba sih. Mungkin nanti di video selanjutnya ya. Dual Headed Blade ini. Nah kalian langsung aja beli Bicento. Itu harganya 1.200.000. Minimal level kalian harus 250 ya. Ini dia bentuknya. Bentuknya seperti ini. Oh iya guys. Bicento ini ada 2 versi ya. Jadi ini kan yang kalian beli itu pertama. Itu versi pertama. Yang kayak gini. Skillnya nih ada 2 gini. Dan sebenernya ada Bicento versi kedua. Nah versi kedua itu kalian harus melawan White Bird. Atau Gray Bird kalau disini. Grabber tuh munculnya random kali kan. Gue gak tau juga sih. Kapan munculnya. Cuma kadang-kadang ada tulisan aja. Biasanya kayak Saw kayak kemarin loh. Ada tulisan kan. Nah kalau kayak ini tulisannya ada Laut Tremor gitu. Ada suara. Suara getaran yang sangat kuat lah gitu tulisannya. Warna merah gitu. Nah ketika kalian udah muncul tulisan kayak gini. Kalian langsung pergi ke Marineford. Yaudah yuk kita langsung showcase aja. Oke jadi di skill pertama Bicento yang versi pertama ini ada namanya Windbreaker. Itu seperti ini guys. Kayak triple slashnya yang punya pedangnya si Seng sih kalau menurut gue. Cuman lebih sakit kayaknya. Tuh. Damagenya ya oke lah. Gak jelek-jelek banget. Lumayan. Untuk status gue sendiri. Swordnya 220. 250 ya. Oke di skill kedua. Ada yang namanya Quakespear. Ini yang keren sih menurut gue. Dan ini lumayan sakit juga. Ayo kita liat. Kayak keluar buletan gitu. Membesar. Terus damage-nya berkali-kali gitu. Dan damage-nya lumayan sakit juga sih kalau menurut gue. Kita liat ada berapa hit ya. Banyak gue gak tau berapa itu. Delapan kayaknya. Delapan apa tujuh. Delapan apa tujuh hit ya. Lumayan kan. Untuk pukulannya sendiri. Hitboxnya menurut gue. Kayaknya rada panjang daripada pedang biasa di guys. Oh iya guys. Kalau Bicento ini. Gue gak tau kenapa ya. Kalau dipakai buat kayak lawan farming yang mob banyak gitu. Kayaknya rada susah di. Coba ya. Soalnya dia kayak gak bisa kena semuanya gitu. Gak kayak pedang-pedang biasa. Nih. Dia tuh kayak kerennya panjang cuma 1-2 orang tuh. Ya kan. Dia tuh kayak gak bisa dipakai buat semua gitu. Beda kalau kayak gue pake melee ya misalnya. Tuh kena semua. Empat-empatnya kena. Nah kalau pake Bicento itu. Kalian kayaknya mesti jaga jarak sedikit deh. Kira-kira seginilah. Baru bisa kena semua. Oh itu juga gak kena semua tuh. Ya kan. Dia kayak gak bisa kena semua gitu. Kecuali gerakan yang terakhirnya yang kebawah. Yang menghantam kebawah. Nah yang itu. Kalau dari segi damage sih menurut gue ini lebih bagus daripada yang Shanks sih. Dari segi damage ya. Tapi kalau buat farming sih gue lebih daripada Bicento yang versi pertama ini. Gue lebih menyarankin pedangnya Shanks. Kalau kalian farming pake pukul-pukul gini ya. Kalau farming yang pake skill jelas ini lebih bagus. Karena ada skill yang ini nih. Ini sakit banget sama windbreaker juga sakit banget. Tuh. Oke. Kita sudah selesai showcase dari Bicento versi pertama ini. Kita akan coba langsung buat ngelawan boss ya. Seperti biasa. Impel down. Oke guys. Kita udah sampe. Ops. Ada orang disini ternyata. Kita coba PVP kali ya. Bisa gak ya. Coba yuk. Kita coba PVP untuk pake Bicento. Sebenernya curang ya. Gue gak pake Bicento banget buat nyerang gitu. Karena emang gue gak begitu menyarankan Bicento versi satu ini buat PVP sih sebenernya. Cuma damage gue lumayan sakit kok. Ya buat membantu lah. Jangan disamain sama Yoru ya. Karena ya udah pasti lah Yoru lebih bagus. Bahkan Bicento yang versi kedua pun itu masih di bawahnya Yoru sih kalau menurut gue. Oke. Karena Dovalminggonya udah mati semua nih. Warden juga udah mati. Kita cari boss lain ya. Kita ke magma aja deh. Alright guys. Kita sudah sampai di Volcano Island. Wait. Sebentar. Karena ini lebih tinggi daripada level gue. Kita coba untuk set spawn dulu ya. Kalau gue mati disini susah soalnya. Alright. Kita langsung aja. Oke. Kita coba langsung lawan ya Akainu. Rule-nya kita cuma harus boleh pake Bicento doang ya. Ini pasti akan susah sih. Ya udah kita coba aja apakah kita bisa. Wait. Ada orang sepertinya. Oh gak ada. Gue gak tau dia memakai berapa tuh. Wait. Oh my god. That's hurt. That's hurt. Ouch. That's hurt. Sepertinya gak kuat guys. Mungkin kuat kali ya. Oh sh**. Uh. Demiknya sakit banget loh yang ku X-Spear ini. Gue gak ngebayangin nanti udah versi keduanya kayak gimana sih. Sebentar gue. Biarkan gue healing dulu guys. Karena hampir mati. Enaknya yang windbreaker tuh dia ngedorong guys. Jadi gimana gitu knockback. Enak sih. Apa kita. Oh my god. Apa kita akan mati. Tidak. 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 Tidak akan mati. Tenang. Kita masih bisa ngelawan guys. Ini kita gak boleh pake yang lain lagi. Cuma boleh pake Bicento. Oh my god. Kayaknya sih bisa. Kayaknya ya. Ups. Gak kena. Ups. Gak kena. Dia hitboxnya rada aneh sih guys ya. Seperti gue bilang tadi. Dia gak bisa terlalu deket. Deket bisa sih. Tapi cuma buat satu ini doang. Gue mati kayaknya nih. Oh tidak. Masih sempet-sempetnya ngambil box loh. Bener-bener. Sedikit lagi guys. Sebenernya lawan boss kayak gini tuh gampang. Asal gak kepukul aja. Kecuali lawan Greybeard ya. Itu sih susah parah. Gue udah pernah ngelawan sih. Kayaknya mesti levelnya full deh. Baru bener-bener bisa ngelawan. Dikit lagi guys. Dikit lagi. Yang Quick Spear ini sakit cuy. Sama dia hit. Biasanya juga sakit sih guys. Damagenya. Tuh lumayan. Uits. Hampir aja. Duh stamina gue ini. Sedikit banget loh. Kita finishing Quick Spear. Bisa gak ya? Uits. Gak kena. Yup. Bisa. Ya begitulah. Damagenya lumayan kok guys. Kalo menurut gue. Jadi worth it gak? Kalo menurut gue 1.200.000 kalian untuk beli Bicenton. Menurut gue worth it lah. Karena kalian bisa upgrade sampe ke Bicenton versi kedua. Ini orang yang tadi kan? Oke sekarang kita coba review sedikit ya Kalau menurut gue sih Bicento ini kalau dibandingin sama Pedang sejenis kayak Sengs Itu lebih bagus sih Dalam termsnya damage ya Tapi kalau mau dibandingin sama Yoru sih Ya jelas lebih bagus Yoru ya Dan yang gak enaknya sih sebenarnya Bicento ini kalau mau bagus Sebenarnya kalian harus ke versi keduanya ya Kalian harus ngelawan Greybeer dulu Baru kalian bisa mendapatkan upgrade dari Bicento ini Supaya bener-bener berguna banget Kalau menurut gue sih gitu ya Kalau untuk yang versi pertama ya Oke lah kalau menurut gue Kalau buat farming-farming gitu segala macem Ya oke lah sedikit-sedikit Soalnya skillnya juga lumayan sakit kan yang Quake Spear Sama yang Windbreaker juga lumayan sakit kalau menurut gue Terus dia knockback lagi lebih enak Oke jadi itu aja menurut gue Showcase dan review sedikit Dari Bicento versi pertama ini Sekaligus tadi gue juga ngasih tau Tau cara untuk mendapatkannya ya Siapa tau kalian ada yang enggak tahu cara dapetinnya Jangan lupa like dan subscribe video ini Jangan lupa juga share untuk tempat teman kalian Supaya channel ini bisa semakin berkembang Oke sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Bye bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman 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 Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman